Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lega. Maarten Paes sudah bisa pakai seragam Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang dari Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA untuk Tim Nasional Timnas Indonesia. FIFA sebagai induk organisasi Sepak Bola Dunia telah menyetujui keikut sertaan Maarten Paes ke dalam skuad Timnas Indonesia. Artinya, FIFA sudah memperbolehkan keeper Dallas FC ini tampil di segala ajam untuk Timnas Indonesia, khususnya kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Berdasarkan jadwal yang rilis oleh FIFA, kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia akan berlangsung September 2024 mendatang. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarnegaraan Maarten Paes dari Belanda ke Indonesia. Bahkan, yang membuat salut adalah Federasi Sepak Bola Belanda turut membantu proses Maarten Paes di Sidang Pengadilan Arbitrase Cas FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju keeper FC Dallas gabung Indonesia. Sidang Maarten Paes berlangsung di Pengadilan Arbitrase Cas FIFA Paris. Dari keterangan Sidang Maarten Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Maarten Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Maarten Paes dijawalkan FIFA paling lambang pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April tahun 2024. Namun, aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Setelah Sidang Court of Arbitration for Sport Cas, yang digelar tanggal 15 Agustus tahun 2024, dia diperbolehkan membela timnas Indonesia. Di antara negara peserta grup C hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga akan dimulai pada tanggal 5 September tahun 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi. Indonesia akan memulai aksinya sebagai tuan rumah saat menjamu Australia pada tanggal 10 September tahun 2024 mendatang. Pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang. Saat itu Indonesia akan bertandang ke Jepang. Juara dan runner-up grup langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penghuni posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk memperebutkan tiket yang tersisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax